Apa ini rumus yang kita pakai kalau ketentuannya seperti ini nomor 1 Jabatan diambil 1 karakter dari karakter ketiga Jika kode 1 maka kepala Kode 2 maka staff Kode 3 maka operator Nah kalau kita lihat itu acuannya kayaknya di kolom kode ya Kolom yang ini acuan kita sekarang Nah kemudian disini diminta ngambil 1 karakter ketiga Kalau karakter ketiga berarti ini pertama kan 1 Terus yang strip ini kedua Satu ini ke tiga berarti yang tengah dong Yang ini dong kita ambil kan Yang satu kan Nanti kita bakal jadikan patokan angka 1 di tengah ini sebagai kodenya Atau sebagai acuannya Nah jadi kalau misalnya yang kita ambil itu adalah angka 1 Kita pakai rumus apa kira-kira Untuk bisa mengambil jawaban nanti disini Akan muncul kepala staff atau operator gitu pejabatannya Kita coba dulu mit Klik kode Kode ini adalah teks ya Teks yang memuat seluruh karakter yang nanti kita akan ambil salah satunya Titik koma atau koma ya Jadi perbedaan tanda baca itu bergantung pada tanda baca yang muncul di komputer masing-masing Ada yang menggunakan koma Ada juga yang menggunakan titik koma Tiga itu dapat dari mana? Star 6 kan ketentuannya sekarang Star 6 itu adalah nomor pertama Atau hitungan dari awal gitu Berarti gini kan Maksudnya Kita diminta menghitung dari awal atau dari pertama Karakter ini sampai ke karakter awal yang mau kita ambil jawabannya Dalam hal ini kan tadi kita sudah tahu jawabannya adalah angka 1 Kita diminta hitung dari awal A Hitungan pertama Garis datar hitungan kedua Satu hitungan ketiga Berarti star 6 nya adalah T Tiga Kemudian yang 6 charge nya 6 charge itu kan kalau kita definisikan adalah nomor karakter ya Atau jumlah karakter yang mau kita gunakan dari perhitungan tadi Dari kodenya Satu aja Kayak gini kan Kayak gini aja kan rumusnya untuk mendapatkan yang diminta dalam soal Karena kan yang diminta dalam soal ini cukup panjang ya Ada tiga baris tuh ke bawah If If nya dimana? Berarti disini ya Oke if Terus Ticom nya langsung disini Maksudnya ya Di ujungnya balas kurung ini Ticom nya Oh Disini Oke baik Ini lihat ketentuan di bawah ya Jika Kodenya satu Maka kepala Kodenya dua Maka staff Kodenya tiga Maka operator Ini adalah Case yang Akan kita ambil Sebagai patokan Untuk nanti kita masukkan ke dalam Varian rumusnya Urutan rumusnya Oke Nah ini udah benar kayaknya ya If Kemudian mid nya tadi kita udah rentaskan Kemudian kita lanjutkan dengan value if true nya Yang mana kira-kira Oh iya sama dengan Sama dengan ya kak ya Jika Satu karakter Dari hitungan ketiga Sebelah tengah ini Adalah Apa Ayo Satu ya Satu ya betul Masuk ya Oke Adalah angka satu Satu Maka kepala Gitu kan Ticom Terus Pakai tanda petik ya Kepala Oke Ticom If mid If mid Begini lagi ya kak Ini saya Copy ya Dari awal Dari if nya Kemudian kita paste Terus bagaimana yang mau kita ganti Satu jadi dua Oh yang ini kan Kode dua ya Maka stop Oke berarti yang ini kita ganti Jadi dua Kemudian kepala Berarti kita ganti Jadi stop ya Gitu kan Iya gak sih Masih ada Kayaknya masih ada satu lagi kan Di bawah nih Kode tiga Maka operator Jadi gimana Logical test nya Untuk bisa menghubungkan Keketentuan terakhir Gak usah kopas Langsung aja operator Baik Titik koma Operator Begini ya berarti Operator Balas kurungnya ada berapa ini guys Atau gini teman-teman Saya kasih Tambahan referensi Kalau misalnya kalian gak mau menghitung Ada berapa jumlah buka kurung Kalian boleh pakai referensi warna aja Coba perhatikan warnanya Ini kalau saya balas kurung satu kali Kan warnanya tuh merah tuh Ya kan Balas kurungnya Kalau saya tambah lagi Dia hitam Nah Indikator balas kurung hitam ini adalah Indikator untuk Mengukur Apakah Balas kurungnya itu udah seimbang Balance dengan buka kurungnya Oke Cek dulu Satu kepala benar Dua itu stop ya Tiga operator Sorry benar Diambil dari Apa Diambil satu karakter terakhir Jika kodenya S Maka single Kodenya M Marriage Ya If right Oke boleh Betul banget Kalau soalnya itu Ada jika Maka itu udah pasti pakai if Kemudian nanti digabungkan Dengan karakter terakhir Berarti kita pakainya ujung kanan kan Ya Makanya kita pakai right Klik kode Titik koma Satu Gini ya Satu itu dari mana kak Satu itu dari karakter yang mau kita ambil Karena kan kita Pengen mengambil satu karakter terakhir tuh Ya kan Ini Pertanyaannya di bawah Status itu diambil Satu karakter terakhir Nah maka kita ambilnya satu Jadi yang kita klik ini C5 itu kan adalah Sel kode gitu kan Nah kita pengen ngambil Satu karakter sebelah kanan Makanya kita masukkan Kode C5 Titik koma Satu Ya Karena satu ini adalah Jawaban dari NUMCHARGE NUMCHARGE itu adalah Nomor karakter Atau jumlah karakter yang mau kita ambil Lalu balas kurung kak Siap Sama dengan Titik koma S Oke Titik kom single Selain itu Merit ya Begini Merit Merit Balas kurung Oke Kita cek dulu ya Merit itu M ya M Merit S Single Oke betul ya Ayo terakhir golongan Golongan ini Isilah golongan Dengan karakter pertama Dari Kode Apa itu Dari kode JKA Sama dengan Romawi 1 D Romawi 2 C Romawi 3 D Dengan If Left Sama aja kayak tadi ya Cuman berbeda posisi aja gitu Sekarang kita pengen ngambil posisi sebelah kirinya Ya Posisi sebelah kiri Yang ini loh Yang mau kita ambil nanti A A B B D C A B C D Oke 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 deh Klik kode Boleh Kita klik kode Titik koma 1 Sama dengan Tikom Oke sip Oke petik lagi Angkar Romawi 1 Begini ya Tikom lagi Oke boleh Tikom lagi Ini ya Lihat keterangannya di bawah sini loh Nomor 3 Isilah golongan Dengan karakter pertama Dari kode Jika A Angkar Romawi 1 B 2 C 3 D 4 Kopas aja pak Boleh Saya kopas ya Dari if Sampai ke titik koma Kita kopas Kemudian kita paste disini Nah terus bagian mananya yang mau kita ganti nih A nya diganti jadi B ya berarti B sama disini menjadi Angkar Romawi 2 Ya ya Kopas lagi Baik Ctrl V lagi ya Oke Terus apa lagi yang mau diganti disini C D Berarti A nya jadi C disini ya C Terus ini jadi apa Angkar Romawi berapa 3 Oke 3 Titik koma Tanda petik D Begini aja Begini D atau 4 Romawi Analisa dulu soalnya Romawi 4 ya Sudah Oke 4 Romawi Baik Balas kurung ya Berapa kali nih balas kurungnya Menurut kalian Coba 2 Kurang Karena Warnanya belum hitam Berarti Perlu tambah lagi ya Coba saya tambah lagi satu kali A udah hitam Berarti udah sama Gak usah dihitung Buka kurungnya Capek Mending liat warnanya aja Kalau warnanya udah hitam Berarti udah Pas Ya Enter Nanti akan muncul jawabannya Jawabannya Udah tepat belum sih Coba A itu Angkor Romawi 1 Benar ya A B itu adalah 2 Kemudian D itu adalah 4 C adalah 3 Gak